Kawan saya Yudi Julfahri Agam Fitri Hadi Gemah Salam Ramadan ya disini pasti kenal ini alumni IPDN semua Kami bersama-sama mendidikan kamp militer Tadrib Askari yang terafiliasi dengan gerakan pandem Al-Qaeda Waktu itu belum ada ISIS, tapi pemikiran-pemikiran takfir itu sudah mulai ada Dan semua itu bermula dari pemahaman-pemahaman yang saya katakan tadi Kita ingin kembali kepada Quran Al-Sunnah Karena kita salah dalam mencari gun Maka akhirnya kita terseret, tercebur Jadi kemarin, setahun yang lalu saya diundang oleh Polda, Maluku Utara Itu ada poluan dua orang namanya Bribda Nesti dan Bribda Rini Itu dia, ya itu tergabung, terafiliasi dengan Plompoji Adi Dan bahkan mau siap jadi semacam jadi bom bunuh diri Dan dia sudah siap, ini anggota Polwan Sebelumnya ada anggota Polri saya sendiri Yudi Julfahri dulu pernah disini di IPDN Ternyata kejalannya sama Akhirnya dikumpulkanlah teman-temannya, kawan-kawan di sebuah komunitas Yang namanya komunitas sunak Mereka pada protes sama saya Ustaz, saya ini nggak disuruh Ya, kami ini bahkan dilarang untuk demonstrasi Saya, Ustaz, kita menganggap bahwa Bapak Jokowi ini adalah Ulil Amri kita Iya Saya percaya itu Kalian nggak akan diajak untuk ngebom, untuk nembakin, nggak Kalau diajak seperti itu, kalian pasti akan tinggalkan itu semua Tetapi saya mau tanya sama Antum Antum keluar dari pengajian tersebut Dari halakoh tersebut Dari likoan tersebut Antum menjadi bencing, nggak ada orang-orang di luar daripada kelompok Anda Ya, karena mereka melakukan bid'ah Mereka mengakulkan yang namanya bid'ah Ya, karena memang tahlilan, gunut, maulitan, dan sebagainya itu memang bid'ah Nah, itu saya bilang Di situ poinnya Kami ini, ya, sebelum melakukan aksi penembakan, pengeboman, dan sebagainya Itu bermula dari kelompok-kelompok yang pertama mengharamkan yang namanya musik Ya, yang menganggap bahwa tahlilan, maulitan itu adalah bid'ah Ini bermula dari sini-sini Jadi, paham intoleransi inilah yang sebetulnya Ya, merupakan tangga daripada tangga-tangga teroris Ya, seorang teroris belum tentu Ya, seorang intoleran dan seorang radikalis Itu belum tentu teroris Tetapi seorang teroris dia sudah pasti intoleran dan radikal Dan hampir semua penangkapan di 188 selama dua dekade Itu pasti menemukan kitab-kitab yang namanya kitab-kitab sekunder Yang dimulai dari kitab-kitab seperti ini, Pak Ini namanya kitab Adurur Asaniah Ya, kitab Adurur Asaniah ini ada 16 jilid Itu merupakan koresponden Sejak Muhammad bin Abdul Wahab Mulai mendakwakan tauhid di jajirah Arab Ya, di Hijaz dan di Nejad Ya, sampai kemudian berdirinya negara Saudi Koresponden itu dikumpulkan Lalu kemudian Raja Faisal Di tahun era 50-an Itu menunjuk kepada Sheikh Qasim Ad-Najidiyah Ya, untuk kemudian menyusun Koresponden-koresponden tersebut Dan saya bawakan ini ada 16 jilid Yang saya bawa dari rumah adalah jilid 1 dan jilid 9 Nanti saya bacakan Nah, kitab-kitab tersebut dibawa, Pak Ya, kemudian kitab-kitab tersebut Menjadikan referensi Pasti, ya Dari 188 ketika menangkap itu Ada kitab namanya Mokoror Tauhid Ada kitab-kitab yang namanya Sabilun Najawal Fika Ada kitab yang namanya Kitab-kitab seperti Adurur Asaniah Fi Ajwi Biatin Najidiyah Dan semua para teror Aksi teror di seluruh dunia Para teroris Itu menggunakan buku-buku seperti ini Sebagai kitab-kitab panduan Jadi kalau dikatakan Ustadz Itu yang sebetulnya Bin Wahab itu adalah Wahab bin Rustum Saya belum pernah membaca Kitab-kitab Wahab bin Rustum Ya, yang kita pakai Judul kekitab-kitabnya Muhammad bin Bin Abdul Wahab Dimana letak benang merahnya Saya pernah Pak Ketika di daerah Depok Dekat Maaf di Citeas Itu dekat dengan Celengsi Disitu ada markas dakwah Ya, yang kita kenal adalah Kelompok Keroja Ya Dan saya mendengarkan Ceramat-ceramat dari mereka Waktu itu saya baru keluar dari penjara Saya ditahan selama 10 tahun Oleh Diasus 88 Kemudian saya keluar ketika 2016 awal Ya, karena kasus terorisme Anda bisa klik di google Tentang Sofian Sauri Ya Mantan anggota PORI Ya Ternyata Ya Itu akual Kutipan-kutipan Itu sama sebagaimana Percis apa yang pernah saya bawakan dulu Hanya kemudian kelompok-kelompok Salafi ini Atau kelompok-kelompok Sunnah ini Itu main sih Ya Masih main di tataran yang namanya kuburan Pak Tentang sirik-sirik Kuburan dan sebagainya Tahlilan Tabaruk Dianggap sebagai sebuah Ubatul kubur Sementara kami kelompok-kelompok teroris pada waktu itu Itu sudah mulai mensirik-sirikan yang namanya demokrasi Mensirikan dan mengkafirkan bangsa dan negara Maka disebutkan disini salah satu penanya Dikatakan apa Salah-saluh nafi teroris Mengatakan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Ad-Dura Rutsaniyah Dan buku rujukan mereka Yang sumber pemikiran mereka Kita katakan ini dusta dan bohong Kenapa para hadirin rahmatullah azawajallah Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Seorang sunni salafi Madhab fikirnya Madhabnya Imam Muhammad bin Hanbal Nah Dikatakan Kitab dialah yang menjadi rujukan untuk takfir Ini dusta Ini bohong Kenapa Ingat Kitab beliau Bukan hanya dikumpulkan di sana Tetapi kitab-kitab lain juga Sebagaimana Kitabnya para ulama Satu ucapan mereka Menafsirkan ucapan yang lain Sebagaimana Al-Quran Ada yang mujmal secara global Ada juga yang secara terperinci Kalau kita mau jujur Bukan kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Kenapa Karena negara Saudi sekarang ini Banyak mengkaji Dan seluruh kaum muslimin Yang mengikuti Tauhi dan sunnah ini Rujukannya banyak Kitabnya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab Tetapi kenapa Negara Arab Saudi sendiri Diserang oleh teroris Coba Bahkan di Saudi Lebih parah terorisnya Para jamah Sama Yang diserang juga Polisi diserang juga Nah Kalau memang seperti itu Muhammad bin Abdul Wahab Dia adalah Penyokong Apa namanya Berdirinya Negara Saudi yang pertama Itu Muhammad bin Suud Seandai kata Bahwasannya Kitabnya Muhammad bin Abdul Wahab Itu Dia yang menyetuskan Pemikiran teroris Kenapa Saudi Tidak selamat dari teroris Maka ini apa Zur Dusta dan bohong Kalau kita mau jujur Justru Kitab-kitab Yang menyuruh orang Untuk Mengkafirkan Dan membunuh Kitabnya Syed Kutub Yang ditokohkan Oleh kelompok Ikhwanul muslimin Yang memiliki Pecahan Sururiah Yaitu Muhammad Perikutnya Muhammad Zainal Abidin Perikutnya Muhammad bin Surur Zainal Abidin Kalau kita mau jujur Para jamah Jadi apa Yang mengatakan Kitabnya Syed Muhammad Abdul Wahab Itu adalah Rujukan mereka Dia hanya Dompleng Menumpang Untuk mengait-ngaitkan Da'wah Tauhid Dan Sunnah Dengan da'wahnya Khawarij Ini Zur Dusta Dan bohong Terima kasih Terima kasih.